Intro Kemudian bahan yang ketiga Bahwa orang yang melakukan praktek sihir Maka tidak akan pernah beruntung Tidak akan pernah beruntung Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wala yuflihussahirun Dan Para tukang sihir tidak akan pernah beruntung Surat Yunus ayat 77 Surat Yunus ayat 77 Kemudian juga Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran Dalam surat Toha Ayat 69 Saya bacakan dari awal ayat Wahai Musa AS Kata Allah kepada Nabi Musa Ketika melawan tukang sihir Tukang sihir Fir'aun Lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu Itu berupa tongkat Niscaya ia akan menelan Apa yang mereka perbuat Sesungguhnya apa yang mereka perbuat Itu adalah tipu daya Tukang sihir belaka Dan tidak akan menang tukang sihir Wala yuflihussahiru Haithu ata Dari mana saja Ia datang Apapun yang diperbuat Tidak akan pernah Mendatangkan kemenangan Keberuntungan Apa saja Ya Saya punya pengalaman Beberapa poin Tentang hal ini Ada orang Yang melakukan Praktek sihir Di antaranya Memakai susuk Ini praktek sihir Memakai Susuk Kemudian Waktu itu Saya kajian Waktu ini Kejadiannya di Kota Demam 1.300 km Dari Kota Madinah Atau Kota Mekah Dan dia masih Masuk dalam Wilayah Kerajaan Arab Saudi Bagian timurnya Arab Saudi Dan tempat Lumbung minyaknya Arab Saudi Di Kota Demam Yang diperkirakan Minyaknya Arab Saudi Waktu saya masih Di sana Tahun 2013-an Mas Sisa Sekitar 100 tahun lagi Minyak Arab Saudi Masih ada Yang jelas Tugas saya di situ Bekerja Sebagai Penerjemah Dan sekaligus Pendawa Di instansi-instansi Resmi yang disediakan Oleh Arab Saudi Di antaranya Tempat penampungan Tenaga kerja Perempuan Dari Indonesia Karena ada Beberapa Tenaga kerja Tenaga kerja Yang bermasalah Akhirnya ditampung di situ Sebelum nantinya Dipulangkan ke Indonesia Salah satunya Kita ingin mengisi Waktu mereka Dengan kajian-kajian Waktu itu Kajian saya Tentang Tauhid Atau akidah Di tengah-tengah Kajian Seorang ibu-ibu Merasa kepanasan Cukup Ustaz Kajiannya Membuat Saya panas Panas di pipi Panas di badan Saya langsung katakan Ibu Ibu memakai susuk Iya Ustaz Lihat Saya langsung ingat Ayat ini Dan Tukang sihir Tidak akan menang Apapun yang ia perbuat Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya Orang yang meruqyah Orang yang kena sihir Jangan pernah takut Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Telah menjanjikan Tidak akan beruntung Orang-orang yang Melakukan sihir Tukang sihir Tidak akan pernah menang Beruntung Sukses Apapun ia perbuat Ini bahayanya Kesirikan Dia katakan Saya memasang susuk Di sini 4 Kemudian di perut 4 Untuk apa Ibu pasang susuk Ketika pergi ke Arab Saudi Agar Tuhan Yang saya bekerja Di sana Tunduk dengan saya Tetapi akhirnya Tidak juga mendatangkan Keberuntungan Toh dia bermasalah Akhirnya dia masuk Kedalam penampungan Nah ini nasihat Bagi kaum muslimin Bahwa Praktek-praktek Sihir tidak akan pernah Sihir tidak akan pernah Mendatangkan keberuntungan Contoh yang lain Suatu saat Saya pulang dari Kota Madinah Waktu itu masih mahasiswa Dan pulang Kita biasanya membawa 5 liter Zamzam Singgah di Jakarta Sebelum pulang Nantinya ke Banjarmasi Kemudian Saya dimintai Rukyah Oleh kawan Merukyah Teman adiknya Seorang perempuan Kenapa Perempuan ini Minta di Rukyah Katanya dia Tabrakan Kemudian Betisnya Luka Parah Terbelah betisnya Lalu pergi ke orang pintar Menurut orang bodoh Kemudian Diobati oleh orang pintar tersebut Akhirnya Rasa sakitnya hilang Tetapi Mendatangkan yang lebih parah Sakitnya Yaitu Setiap kali dia Setelah berwudu Menghadap Qiblat Ingin sholat Setelah takbiratul ihram Dia tidak bisa Sama sekali Membaca Surat Al-Fatihah Yang merupakan Syarat sahnya Salat La salata lima lam Yaqra' Bifatihatil kita Tidak sah Salat Bagi siapa yang tidak Membaca surah Al-Fatihah Lihat Wala yufriyahu sahirun Orang-orang yang melakukan Praktik sihir Tidak akan pernah Beruntung Lalu Kemudian Orang tersebut Saya suruh Masuk ke dalam kamar Kemudian Jam-jam tadi Saya bacakan Beberapa kali Surah Al-Fatihah Kemudian Saya suruh minum Kemudian langsung Muntah Kemudian setelah itu Dikeluarkan Muntahnya Di Rukyah Surah Al-Fatihah Surah Al-Baqarah Mau mendekati Ayat kursi Muntah Mau mendekati Dua ayat terakhir Dari Surah Al-Baqarah Muntah Dan istri saya Waktu itu ada Di dalam kamar Dan ini pelajaran Bagi yang merukyah Ya Setan Iblis Jin Itu licik Kalau anda merukyah Perempuan Jangan sok kuat Iman Ente lemah Biarkan dia masuk Ke dalam kamar Yang penting suaramu Sampai kepada dia Ya Kemudian ketika Dia muntah-muntah Tersebut Setelah selesai Praktek Rukyahnya Dia berkata Kepada istri saya Um Apakah lihat tadi Yang keluar dari perut saya Istri saya bilang Tidak Seperti seekor Tikus besar Itulah yang dimasukkan Oleh orang pintar Menurut orang bodoh Tadi Sehingga Tidak merasakan Sakit Yang ada Pada kakinya Tadi Setelah itu Saya suruh Salat Setelah itu selesai Dia bisa Membaca Surat Al-Fatiha La yuflih Sahirun Orang yang Melakukan Praktek sihir Tidak akan Pernah beruntung Itu harus diingat Baik-baik Seapapun Anda Mendapatkan Musibah Kesulitan Hidup Miskin Penyakit Problematika Rumah tangga Pernikahan Di ujung tanduk Gimana tuh Pernikahan Di ujung tanduk Jangan Pernah Main Sihir Jangan Pernah Berkenalan Dengan Praktek Yang namanya Sihir Karena La yuflih Sahirun Pelaku Pelaku Sihir Tukang Tukang Sihir Tidak akan Pernah Beruntung